Intro Hingga saat ini masih marak alat peragak kampanye atau APK yang membahayakan pengguna jalan. Bahkan di beberapa wilayah, APK berukuran besar dipasang bukan pada tempatnya dan menjadi penyebab kecelakaan para pengguna jalan. Di Kabupaten Bandung misalnya, APK yang tergolong kategori membahayakan banyak terpasang di jalur pintu tol sore yang pasir koja dan di beberapa tempat taman di bawah pengelolaan dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan pertahanan atau disperkimtar. Keluhan pun serilain dari masyarakat pengguna jalan, jasa marga pun mengeluhkan APK yang kurang tertib agar APK yang dipasang tim sukses agar segera ditertibkan oleh bawaslu. Tidak hanya bendera, di taman tersebut juga terdapat APK yang ditempel menggunakan paku. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kapiana, membenarkan hal tersebut. Dirinya mengaku telah menerima komplen dari jasa marga selaku pengelola tol saroja, usai menerima komplen dari jasa marga. Pihaknya langsung menghubungi para ketua partai untuk segera menertibkan APK tersebut. Yang membahayakan pengguna jalan, apa namanya, yang eksitol, eksitol soroja, memang beberapa yang malang itu sudah ditertibkan. Pada saat kita menerima komplen dari jasa marga itu, saya langsung telepon ketua partai. Ketua partai langsung menindaklanjuti kepada pasukannya di kecamatan. Ini pada saat itu lah pun dibereskan. Nah ini tinggal beberapa yang bendera komplennya itu di seperkimtan, karena itu tamannya, taman di seperkimtan kan. Nah itu yang hari ini kita selesaikan. Harapannya rekomendasi kita ke KPU itu, KPU menegur partai politik, bukan himbawan lagi. Kalau himbawan sudah jauh-jauh hari kita kepada partai politik. Ini malah mengeluarkan himbawan, jadi kurang greget KPU. Makanya kita, udah kalau KPU nggak mau, kita aja yang turun hejaran kami. Termasuk APK yang dipaku di pohon itu, untuk wilayah Soreang dan Kutawa Dingin kita bereskan. Kita selesaikan. Tergurannya sudah jauh-jauh hari kan, kita sudah menegur partai politik secara ini ya, Bawaslu. Karena kita ada grup forum pimpinan partai politik dengan Bawaslu. Kita sudah sampaikan teguran di grup WA tersebut. Kemudian, sanksinya penertiban kalau APK itu ditertibkan. Pihak partai kurang cakep dalam mengelola APK-nya. Partai politik tidak menghitung biaya pembongkaran APK nantinya saat masa tenang. Sejauh ini, peringatan mulai dari yang bersifat himbawan hingga teguran sudah sering disampaikan ke ketua partai. Secara prosedur, Bawaslu juga sudah menyampaikan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung agar segera melakukan tindakan. Terima kasih telah menonton!